Pemerintah Kota Jambi akan melakukan sosialisasi tentang perda kawasan bebas asap rokok di tempat umum. Hal ini dikarenakan perda tersebut masih belum maksimal dan agar lebih maksimal, pemerintah Kota Jambi akan melakukan tahap sosialisasi terdahulu dan selanjutnya ke tahap tekuran. Penerapan perda tentang kawasan bebas asap rokok pada tempat umum di Kota Jambi saat ini masih belum maksimal, di mana dalam rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak kami sore lalu juga membahas tentang kawasan bebas asap rokok. Terkait hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, walaupun di dalam rumah sendiri anak-anak harus bebas asap rokok. Ia juga mengatakan dari perda Kota Jambi tentang kawasan bebas asap rokok akan ada tahap sosialisasi yang dilakukan oleh OPD-OPD terkait, dan selanjutnya dilakukan tahap tekuran atau penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol PP. Secara unit per unit, Maulana mengatakan Pemkot Jambi sudah melakukan perda tersebut. Seperti Puskesmas sudah ditegakkan, ia juga mengatakan bahwa pemerintah kota juga bisa melakukan razia di daerah lain, seperti minimarket di mana jika ada yang melanggar maka akan diberi denda. Itulah yang mengatikan dalam penegakan perda itu kan dimulai dari tahapan sosialisasi. Nanti memiliki pembangga OPD-OPD terkait, baik DPP, PPA, PPKB, semua, jenis sehatan, Puskesmas, sosialisasinya. Nanti baru tahap berikutnya teguran-teguran. Nah, jadi Satpol PP nanti akan menegur orang yang membokok. Sebenarnya ada orang-orang mabik di sebelahnya di Pemkot Jambi Sakit di Puskesmas. Secara unit per unit sudah melakukan, sebetulnya. Misalnya Puskesmas itu sudah ditegakkan unit per unit. Tetapi kita ingin, karena ini kota layanan, berarti sebutnya kota keperlu wall enforcement untuk lebih luas lainnya. Ya, kita bisa benchmark di beberapa daerah lain, bahkan raziannya sampai ke minimarket, kalau ada ikuran lokonya, indah, dicapur. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.